selamat menikmati sementara yang di sebelah kanan saya ini adalah jalur lama maka nanti kita coba untuk melewati jalur lama baiklah pada saat ini ya karena banyak request dari viewer subscriber tentang satu tempat yaitu di dalam waduk gajah mungkur yang saat ini muncul kembali ya friend yaitu ada di desa ngelingkong di kecamatan muriantoro nah dari request dari teman-teman semua ini maka ayo saya ajak untuk berjalan-jalan secara virtual menuju suatu tempat yang saya sebutkan tadi yaitu di desa ngelingkong spot yang asik adalah di jembatan ngelingkong nah kita mulai dari kota muriantoro ya friend ini kemudian kita coba untuk belasak ya friend jalan lama alias jalan sebelum waduk gajah mungkur itu dibangun atau desa-desa yang ditenggelamkan oke friend saya pernah disini kira-kira 6 bulan yang lalu ya friend pada saat itu posisi air penuh dan saya disini bertemu para petani yang membawa hasil panen dari sana karena disini adalah genangan air friend jadi hasil panenan yang ada disana tidak bisa dibawa kesini karena ini air maka dinaikkan perahu-perahu getek ya perahu seperti ini perahu motor saya masih ingat itu sehingga coba nanti kita lihatkan video yang lalu ya friend ya yang 6 bulan yang lalu saya posisinya persis ada disini saya masih ingat pohon-pohon ini ya friend ya ada pohon-pohon ini nah kemudian di depan itu adalah jembatan gumpel dalam vlog saya sebelumnya ini adalah jalur menuju Gerilya Jindral Subirman atau dari ketamatan Uriantoro menuju kabupaten Wonogiri jalur lama yuk kita coba untuk lewat sini friend Subirman yang ambruk ya friend emang-emang ini gak bisa dirikan lagi nah ini jalurnya atau jalur lama oh iya friends tempat spot yang akan kita kunjungi yaitu desa dan jembatan Ngelengkong yang tepatnya adalah kalau di dalam posisi sekarang adalah di ketamatan Uriantoro di desa Gumiwang namun demikian pada saat itu desa ini adalah berdiri sendiri ya friend ya kemudian jarak dari Uriantoro ke desa ini cukup lumayan karena jalan ini sudah tidak baik lagi ya friend seperti di depan aku ini ya friend salah satu viewer aku ya yang usianya sudah 80 tahun yang tinggalnya dulu ada di sini ya friend di desa Ngelengkong yaitu Mbak Sutarjo salam Mbak Sutarjo ya friend ketika kering seperti ini nah kalau kita lihat kiri kanan saya ini banyak kendaraan bapak petani menggarap sawahnya nah di depan ini ada menara ya menara Gerilya Jenderal Subirman ya friend nah jauh di sana ya friend itu adalah batu lebar dan posisi saya ketika saya ada di batu lebar lihat titiknya ya friend ya ketika saya berada di batu lebar adalah saya ada di sini friend lihat titiknya saya tandai nah di tengah-tengah kan friend ya saya ada di tengah-tengah dari waduk gajah mungkur yang sekarang menjadi lahan pertanian sawah masyarakat dengan suburnya nah seperti ini friend nah hamparan sawah friend nah friend makam sentono ada di sana ya friend pada saat vlog saya sebelumnya itu adalah desa sentono dan makam sentono dan di depan saya itu adalah kejamatan Betal Lama atau Betal Lawas friend ini adalah jalur menuju kota Wonogiri Wuryantoro Iromoko Batu Retno dan di depan saya itu adalah jalur gerilia lagi ada tandanya yaitu menara gerilia Jindrasu Derman oke friend kita lanjut ke jalan menuju kota Wonogiri Lama nah ini kalau kita lihat ada selang-selang ini ini mengambil airnya dari sungai friend dari sungai lingkong disini dulunya adalah desa ya desa yang namanya desa lingkong terima kasih telah menonton terima kasih telah menuju kemudian selamat tempat menonton yang terima kasih telah menonton jalan Oke friend Di depan saya ini adalah salah satu Peninggalan jembatan pada Masa lalu sebelum tergenangnya Waduk Sebelum digenangkannya Desa-desa di Waduk Gajah Mungkur Salah satunya disini adalah Jembatan Lingkong atau yang Berada di desa Lingkong Keren ya Airnya masih banyak mengingat ini masih Ada saluran atau Jembatan yang langsung menuju Waduk Gajah Mungkur Seperti ini friend Ya airnya hijau friend Seperti yang ada di Jembatan Pondok Sari Tetapi di Pondok Sari tadi ketika melewati Airnya sudah habis atau Sudah diambil para petani ya Kering Kalau disini Alhamdulillah airnya masih banyak Untuk diambil Petani disedot Menuju sawah-sawah yang ada di atas ini friend Nah ini salah satu sumber air Yang digunakan para petani Untuk mengairi sawahnya ya friend Sawah-sawah yang ada disana friend Sawah-sawah yang ada disana Jauh dari sini Itu semuanya diairi dari Sungai Lingkong atau Jembatan Lingkong ini Yuk kita Mendengkati jembatan ini friend Kalau kita lihat friend Ini kurang lebih 4 meter ya Jadi jembatan ini 4 meter Kiri kanannya Lebarnya Ini cukup ya Pada masa lalu Karena kendaraan belum sebanyak ini ya Untuk lalu-lalang Kota Wonogiri Woryantoro Iromoko Dan sampai Batu Ini diesel ya friend ya Diesel-diesel untuk Dibawa ke sana friend Airnya Selang-selangnya Nah ini Perahu-perahu motor ya Para nelayan Ketika itu banyak air Maka digunakan nelayan ya friend Di sini Semua parkir ada di sini Mengapa? Karena di jembatan Lingkong ini Adalah Air terakhir friend Kalau kita lihat Air terakhir Di belakang saya Ini sudah tidak ada air lagi friend Nah ini Sudah tidak ada air lagi Kalau ke sana Itu adalah di Batu Lebar ya Wisata Batu Lebar Tetapi sudah ke Hanane Kering ya friend ya Dan ini Karena 6 bulan Masa ke Marau Dan di tempat saya berdiri Ini harusnya sudah Bisa dilalui Perahu-perahu bermotor Dengan leluasa Di atas Saya berada di sini ya friend ya Ini harusnya kelep ya friend Sehingga ini parkir terakhir Ada di situ friend Nah ini Ya friend Saya berada di Jalan Desa Lingkong Dimana jalan ini adalah Jalur utama Pada saat sebelum Padu Gajah Mungkur Ada ya friend ya Sebelum tahun 76 Dan ketika air ini Penuh ya friend Jalan ini tertupi oleh air Sehingga Di depan saya Di samping saya ini Banyak Boot bermotor Perahu bermotor Ini parkirnya ada di sini friend Ini ya Karena apa? Karena ini adalah Air terakhir Di waduk Gajah Mungkur Yang mendekati Daratan Sehingga di sini Banyak sekali Dilihat Nah ini Dan jalan ini Ada berada di jalan Desa Lingkong Ya yaitu Jalur utama Dari Air Air Habis ya Air kering Dan jembatan Nampak kembali Setelah Genangan itu Sudah surut Seperti ini friend Kalau kita lihat Ini di samping Di bawah saya ini ya Ini adalah fondasinya Masih kelihatan Batu-batunya Yang saya injak ini ya friend Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke friend Ini bok ya friend ya Ya bok-boknya masih ada Bok pengaman dari Jembatan Nah ini Sama ya friend Ini juga Bok-boknya masih ada Ya Tetapi sudah mulai rusak Atau Mulai terkikis oleh Derasnya air Yang ada di waduk Gajah Mungkur Itu adalah Tanda Gerilia Jenderal Sudirman Melalui Jalan ini Oke friend Kalau lurus ke sana Itu adalah Jalur Arah Kota Wonogiri Dan nanti kita coba Sampai Dimana Jalan Aspal Lama ini Berakhir ya friend Nanti kita coba Di sana Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati